Bansos yang ditunggu-tunggu akhirnya cair juga. Selanjutnya inilah informasinya. Senyum mengembang terlihat di raut wajah Winarti 33 tahun warga Kroya. Usai menerima bantuan sosial non-tunai program keluarga harapan. PKH, Kamis 15 Juni 2017, terlebih pencairan tersebut dihadiri orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo. Winarti membayangkan wajah dua anaknya yang memang sudah menantikan uang tersebut cair sejak beberapa pekan lalu. Nantinya uang tersebut mau dibelikan baju sekolah, tas, dan sepatu. Winarti mengatakan, banyaknya kebutuhan sekolah anaknya cukup membuatnya kelimpungan. Penghasilan suami yang bekerja serabutan tidak mampu menopang seluruh kebutuhan rumah tangga dan sekolah anak. Menurut Winarti, bantuan yang diberikan pemerintah meskipun tidak banyak namun cukup meringankan beban hidup. Utamanya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya. Diceritakan, dari total nilai bansos yang cair sejumlah 1 juta, ia hanya mencairkan 500 ribu. Sisanya ia berencana untuk ditabung guna persiapan kebutuhan sekolah anaknya di saat masuk sekolah setelah liburan ini. Sementara itu, Presiden Jokowi Dodo kembali memastikan betul pencairan seluruh bansos PKH sesuai dengan yang ditargetkan. Penyerahan secara simbolis dilakukan Presiden Jokowi Dodo di hadapan KPM di lapangan Tugu, Kroya, Kabupaten Cilacap, Kamis di hadapan 952 KPM. Penyerahan PKH non-tunai ini, bersamaan dengan penyerahan paket bantuan sosial lainnya yakni Program Makanan Tambahan, PMT, oleh Menteri Kesehatan Nila Muluk. Secara keseluruhan total bantuan sosial yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk Cilacap sejumlah Rp286,4 miliar. Terdiri dari PKH non-tunai, Bantuan Pangan non-tunai, BPNT, Bansos Lanjut Usia, Bansos Disabilitas, Bansos UEPQB, dan Bansos RSRT LH. Di sini saya sampaikan kembali, jangan pakai uang Bansos ini untuk beli pulsa dan rokok ya. Tapi untuk pendidikan dan kebutuhan sekolah anak. Bisa juga untuk tambahan modal usaha, kata Presiden. Lebih lanjut, Kepala Negara juga mengingatkan agar KPMPKH belajar menabung dan tidak serta-merta menghabiskan dana bansos yang diterima. Ia berharap penggunaan dana bantuan tersebut benar-benar untuk kegiatan belajar, seperti membeli buku atau seragam. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa menuturkan terkoneksinya masyarakat miskin dengan perbankan membuat mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan formal, seperti transfer, menabung maupun pinjaman serta asuransi. Ditambahkan, intervensi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan pun semakin efektif, karena bantuan sosial dan subsidi diintegrasikan dalam satu kartu yaitu Kartu Keluarga Sejahtera. KKS, yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan sehingga bisa menampung bansos PKH, pangan, subsidi LPG 3 kg, dan subsidi listrik. Penyaluran bantuan non-tunai sangat efektif mengajarkan masyarakat untuk menyimpan uang bantuan dalam tabungan. Jadi tidak serta merta diambil semua saat bansos ditransfer, terang Hauvifah menungkas. Bansos yang ditunggu-tunggu akhirnya cair juga. Selanjutnya inilah informasinya. Senyum mengembang terlihat di raut wajah Winarti 33 tahun warga Kroya.